Intro Ya, halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, walafiat, semangat ya. Saya mendapat pertanyaan beberapa dengan WA, dengan inbox di social media ya, di Facebook. Bagaimana sih caranya menyelenggarakan training melalui Zoom ya, training online. Jadi teman-teman, sebenarnya ini justru jauh lebih sederhana dibanding kalau kita mengadakan training dengan venue di hotel. Kita agak ribet ya, booking hotel, tanggalnya, ruangannya rebutan dengan orang lain. Dengan Zoom ini jauh lebih simple. Oke, teman-teman, saya kasih 7 step saja yang sederhana, yang langsung bisa Anda implementasikan untuk membuka training secara online dengan Zoom ya. Oke, yang pertama tentunya Anda buka akun ya, buka akun Zoom ya, biasa Anda bisa mendaftar dengan akun Google maupun dengan akun Facebook Anda. Sangat sederhana, ikutin aja petunjuknya, setelah Anda punya akun di Zoom, tentunya itu masih free ya. Kalau free ada batasannya 40 menit teman-teman, jadi memang kalau Anda ingin buka kelas yang berbayar gitu, lebih baik Anda license ya, atau membayar, jadi membayar akun itu. Tidak mahal, sekitar 14,9 ya, USD per bulan. Anda boleh stop kapan saja, mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan ya. Kalau Anda setiap bulan bisa buka kelas dua atau tiga, ketutuplah gitu, oke. Jadi setelah buka akun, nah ini step-stepnya, cara buka akunnya ya, oke. Anda tinggal login ke www.zoom.us, kemudian di sana Anda mendaftar, mendaftar. Oke, kemudian Anda sign in ya, pakai akun, kalau saya pakai akun Facebook, Anda masuk di sini, Anda tinggal bikin schedule meeting nih. Misalnya latihan satu, pentingnya ya, kemudian membuat training latihan satu, depan nih diadakannya, tanggal 30 atau tanggal sekarang dah ya, 29 jam 5 p.m. jam 6 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 p.m. perlu bilang enggak ya, perlu registrasi atau tidak. Ini tidak jendak jendak teman-teman. Oke otomatis butuh pasp. 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 ya ya put ya untuk audionya ini berjuang di focus boleh ini tapi sipan sipan entry gitu begitu masuk ya dia mute ya itunya audio biar enggak berisik ya kadang-kadang ada bunyi-bunyi ini pompa air dan segala macam ini sudah simpan nah kemudian Anda buka WA Group bikin WA Group untuk menampung untuk menampung para peserta ini kenapa pakai WA Group itu bisa jadi misalnya Anda bikin promosi setelah orang daftar transfer Anda masukkan ke WA Group terus itu nanti itu cara kita mengelola data lebih mudah dibanding satu persatu ya jadi masukkan WA Group begitu orang ada daftar Anda masukkan WA Group daftar hanya saja hanya Anda saja yang bisa kirim pesan dulu bahwa katakan ini listing marketing untuk peserta training Anda ya ini tadi sudah punya account Zoom kemudian bikin WA Group oke nah kemudian setelah Anda membuat account Zoom nya itu license berbayar ya katakanlah Anda gunakan kartu kredit gitu atau pakai PayPal setelah berbayar Anda bisa buka meeting nya ya schedule meeting atau schedule trainingnya judulnya apa ya oke kita lihat nah ini adalah meeting kita ya atau training kita trainingnya judulnya latihan satu deskripsinya training latihan satu ini bisa di-add ke output kalender kalau komputer Anda pakai outlook ya jadi jadwalnya bisa ada meeting passwordnya boleh dilihat lah ya passwordnya latihan nah ini invite attendant ini URL URL copy aja atau bisa copy invitation disini jadi teman-teman cukup di klik copy nanti copy ke WA Group jadi teman-teman pesertanya WA Group sudah mendapatkan undangannya klik di sini meeting ID nya ini passwordnya latihan kira-kira gitu ya jadi sangat sederhana mereka sudah bisa mendapatkan undangan nanti jamnya sekarang sudah sudah komplit disitu jadi sangat sederhana ya kita bisa lihat oke nah kemudian teman-teman buat meeting ya setting meeting training Zoom nya itu apa tanggalnya jamnya nanti invitation nya ada disitu semua kemudian teman-teman tentu saja karena Anda akan buat training Anda promosikan ya Anda buat promosi lah ya di media sosial dengan menggunakan Facebook Instagram atau Twitter ya Anda sudah cukup syukur-syukur Anda buka apa bikin landing page nya kalau Anda paham mengenai membuat website Anda punya website bisa masukkan di website oke ya oke jadi step-step 1 buka account step 2 membuat WAG step 3 nya bikin meeting-meeting skedulnya di Zoom ya oke kemudian 4 promosikan sudah promosikan terus mungkin orang datang masukkan ke WAG masukkan WA group lagi selesai kemudian pas running training tentunya disitu Anda kirim invitasi atau undangannya undangan ke Zoom meeting nya melalui WA group jadi ketika member sudah masuk di WA group itu tidak ada yang ketinggalan beda kalau Anda manage satu persatu bisa bisa mudah apa ya keselit atau lupa untuk menghindari masuk WA group dan sekaligus Anda bisa memonitor jumlahnya berapa karena kalau Anda pakai yang apa apa standar tadi yang pro hanya 100 ya maksimal besertanya 100 oke jadi Anda monitor kalau sudah dekat 100 ya sudah tutup pendaftaran oke setelah itu running running training nya ya jadi usahakan setengah jam sebelum jadwal training Anda langsung start meeting nya saja ya start running training nya nanti peserta undangannya Anda kirim lagi Anda ingatkan lagi melalui WA group mereka akan masuk masuk ke meeting room ya sebelum masuk ke kelas ada meeting room nya nanti Anda tinggal admit 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 atau silahkan masuk silahkan masuk oke setelah itu berarti Anda sudah berada di dalam Zoom meeting Anda sudah bisa melihat peserta melihat wajah-wajah peserta peserta sudah melihat wajah Anda Anda bisa saling sapa gitu usahakan tambah satu moderator temen-temen ya ambil saja temen partner yang bisa jadi moderator supaya bisa membaca chat nya ya selama Anda mengajar chat nya ada yang ada yang baca ada yang monitor kualitas suara monitor kualitas internet nya kemudian bisa 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 epak ini ada yang nanya jadi moderator nya oke ya setelah itu Anda presentasi normal layaknya presentasi seorang trainer di kelas ya Anda bisa gunakan tools-tools nya seperti powerpoint ya di powerpoint Anda insert video juga bisa jadi Anda bisa share di sana ppt-nya ya kemudian ada video dan segala macam termasuk di dalamnya kalau Anda mau survei bisa pakai menti atau menggunakan game seperti kahut itu bisa Anda lakukan oke jadi sangat menarik oke teman-teman kemudian tentunya langkah ketujuhnya closing ya kita ada selesai close monggo apakah mau WA groupnya dibubah apakah Anda akan follow up bahwa itu akan menjadi apa database Anda suatu saat Anda bisa promosikan lagi atau Anda akan jalin komunikasi lagi diskusi melalui WA group dan seterusnya oke sebenarnya sangat sederhana teman-teman ketika Anda punya materi yang bisa dibagikan maka dengan dengan zoom ini lebih simple ini adalah cara belajar yang sangat menarik sangat efektif ya Anda bisa tak perlu datang ke suatu lokasi ya dengan punya pesertaannya bisa menyebar seluruh dunia dari Uganda dari Eropa dari Taiwan mumpul di satu satu Zoom meeting ya teman-teman sebaiknya Anda coba Anda lakukan ini dan ilmu-ilmu yang Anda miliki bisa tersebar kemudian dipelajari jadi ilmu yang berkah bermanfaat oke teman-teman ya selamat mencoba untuk membuat kelas training online melalui Zoom oke success in that man like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful Terima kasih telah menonton!